Mereka gak punya modal tim lakunya karena ayahnya saja di masa mereka kecil gak tembak. Kalau ayah tidak mau diajak untuk bekerja sama dalam belajar lagi soal parenting, gimana ya? Jadi di periode sekitar 6-8 tahun pertama pernikahan tuh, aku juga gak paham sih kalau ternyata si ayah juga perlu terlibat gitu. Terus Indra juga apalagi, kalau Mima sih ya memang waktu itu terutama kalau pas dia lagi bangun tidur atau pas dia lagi sakit, pas moodnya dia gak oke. Itu biasanya cuma mau dekat sama orang-orang yang terlibat langsung dalam kehidupannya dia gitu. Jadi begitu Mima sakit atau bangun tidur terus Indra jadi diusir-usir ya, bapaknya diusir-usir mulut terus dia sedih. Kok gini sih gitu, kok kalau misalnya aku lagi gak ada yang dicari Mbak, bukannya Indra gitu. Jadi dia sedih banget. Akhirnya dia ngerasa, aduh kayaknya harus merubah deh gitu. Kalau tadi kalau mereview kisahnya Mbak Mona dalam keluarganya, artinya gini ya, di awal anak tuh, anak pertama terutama Mbak Mona. Mbak berarti tadi ya, Mima ya, Mima menunjukkan penolakan terutama kalau lagi sakit. Yang dicari kalau gak bundanya berarti tadi adalah nyari orang lain, selain ayah. Ya kalau gak suster Mbak. Ayah ya ternyata ketika mengalami penolakan dari anak, ayahnya langsung merasa tertolak, being rejected. Langsung menjauh. Dan ini menarik, karena ada banyak pola-pola keluarga di Indonesia, di mana anak-anak punya penghayatan rejected, being rejected, ditolak gitu. Sehingga, rejection tuh kayak jadi emotional button buat anak-anak kebanyakan yang kalau nanti mereka dewasa, ini akan memengaruhi cara mereka berspon sama pasangan, sama anak-anak. Jadi, kalau saya review sedikit nih kayaknya tadi, kalau dari pola yang diceritakan tadi, berarti jangan-jangan si ayah ya memang cenderung peka sama penolakan. Jadi, rejection itu adalah emotional button-nya si papah nih kayaknya. Ketika anak menunjukkan penolakan sama papahnya, papahnya langsung merasa, gitu kan, ya dia gak bisa nih, dia akan menunjukkan penolakan yang sama. Ingat, penghayatan orang-orang dengan penghayatan penolakan merasa ditolak oleh porganya di masa kecil, oleh orang tuanya. Mereka, boro-boro mau langsung cair kalau ketemu orang. Dia menunjukkan penolakan dulu, kebanyakan kalau ditolak oleh anaknya sendiri. Nah, jadi, gak sedikit loh, ayah-ayah yang polanya seperti Mas Indah tadi berarti. Jadi, salah satu yang menghambat para ayah untuk terlibat, tadi berarti dalam proses keluarga Mbak Mona adalah, ada ketidaksesuaian di awal bahwa penolakan dari anak biayati oleh ayah sebagai penolakan seuturnya, sehingga ayah menjauh. Ini struggling-nya di situ ya Mbak Mona ya? Betul, betul. Nah, kalau sekarang tuh Indra udah mulai cepet tuh. Misalnya, bud, ini di mana? Tunggu-tunggu sini, mana yang mau yang anda bantuin gitu? Jadi, dia juga ikutan masuk gitu. Kalau dulu kan, dia santai aja karena dia pikir kan, aku pikir juga itu tugas aku gitu sebagai seorang ibu. Jadi, sama-sama gak tahu sih awalnya. Itu dia keluarga Mbak Mona aja pernah ada pergulatan kok ya, yang terselesaikan karena dipahami apa sih yang bikin ayahnya waktu itu gak terlibat. Jangan-jangan, oh ayahnya betul-betul sensitif terhadap penolakan. Itu salah satu penyebab. Kalau ternyata ayahnya ada yang gak terlibat, kita pahami. Yang paling utama adalah satu, ayahnya gak paham bahwa ternyata ayah masa kini, ayah yang paling sehat dampaknya pada keluarga dan anak adalah yang terlibatnya. Ada banyak ayah-ayah yang tumbuh dalam keluarga yang tradisional. Mereka gak punya model perilaku bahwa, oh ya DNA ayah yang terlibat itu yang kayak gini nih. Mereka gak punya model perilakunya karena ayahnya saja di masa mereka kecil gak terlibat. Jadi, kalau keluarga mereka dulunya adalah pola tradisional, papa yang bekerja, penafak utama, maka mama ini di rumah tangga ya. Mama ini yang ngasuh anak itu ya. Dan para ayah, kalau di pola-pola tradisional ketika udah merasa bekerja, pulang-pulang ke rumah, yaudah itu kan bukan urusan gue ya. Jadi, zaman sekarang kan polanya lebih banyak ayahnya memang bekerja, betul. Tapi ibunya juga ikut jadi penafkah loh. Nah, begini nih. Jadi, kalau dalam pernikahan dan keluarga yang jadi pasal tadi kan, ayah yang gak paham bahwa kalau mamahnya, si ibu, sudah ikut terlibat dalam mencari nafkah, maka peran pengasuhan dan rumah tangga di-share ya. Dan kenyataannya pada gak nge-share kok. Meskipun ayah ibunya sama-sama bekerja, para ayah ternyata hanya mengerjakan pengasuhan rumah tangga setengah dari jam yang dikeluarkan oleh ibu. Dan ibu bener-bener ngerjain urusan rumah tangga itu dua per tiga lebih banyak dari para ayah. Dan pasnya apa? Pernah lihat gak ya kasus-kasus perceraian belakangan ini? Satu dekade terakhir, kalau dari kementerian agama gitu ya, Departemen Agama, ternyata banyak yang mengajukan perceraian adalah perempuan. Nah, ketika mereka overload dengan peran-perannya, ya memang konflik itu gak bisa dihindarkan sih. Bahkan ada banyak loh keluarga di Indonesia, sudah lah ayahnya penafkah utama breadwinner, gak terlibat dalam rumah tangga dan pengasuhan anak. Nah, ayahnya punya double life, punya kehidupan lain di luar sana, punya pernikahan lain, punya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, ya mereka anak laki-laki di masa kecilnya yang kelak mereka akan jadi ayah, di masa kecilnya mereka gak punya modelnya. Kebayang gak ketika ada ayah, dari kecil gak paham peran ayah itu seperti apa, kemudian mereka kebetulan punya isu tertentu tentang penolakan lah, atau tentang yang bikin mereka akhirnya menjauh gitu. Atau ada isu yang merasa bahwa mereka tuh kalau dianggap udah kompeten, dia akan menjauh gitu. Dan kebanyakan ibu-ibu lucunya, kalau dari datanya ya, ada banyak ibu-ibu yang menghayati bahwa peran rumah tangga dan pengasuhan, itu dalam peran mereka. Jadi, ibu-ibu sendiri merasa jengah ketika ayahnya terlibat. Bahkan, para ibu punya standar yang tinggi tentang pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga. Ketika ayah terlibat, serba salah loh buat ayahnya. Jadi, ada banyak dalam sesi konseling saya nih, Mbak Mona, ya di ruang praktek di rumah sakit ponogendah, maupun ruang praktek diri, ketika di-review, ternyata bukan ayahnya yang gak mau terlibat loh. Tapi, secara gak sengaja, ibu-ibu take over, muaruh dalam pengasuhan dan rumah tangga, dan seandainya ayah terlibat, mereka menjadi sangat high criticize gitu. Hingga ayah merasa bahwa, oke baiklah, gak ikutan, salah semua, akhirnya mereka menikmati untuk tidak terlibat. Boro-boro mau belajar, jadi penghayatan tentang pengasuhan anak itu kayaknya rasanya negatif gitu. Sesuatu yang butuh diri, karena mereka gak merasa kompeten, ingat, gak merasa kompeten itu merusak pride atau ego seorang laki-laki juga loh. Apalagi kalau mereka punya isu yang sama di masa kecil. Jadi, pahami yuk, apa penyebabnya? Apa sih, masa lalu pasangan? Sehingga kita paham, ya, kode-kode apa yang beliau punya tentang peran ayah, suami, laki-laki dalam keluarga. Nah, pahami deh, pola pasangan level personal laki. Saya salut dengan keluarga Mbak Mona, ya, dua-duanya aktif, bekerja, dua-duanya terlibat. Dan ini gak mudah loh, switch dari pola tradisional ke pola yang udah gali terkekinian gitu. Makanya memang ayah kekinian adalah ayah yang terlibat sebetulnya. Mungkin kita bisa gali lebih lanjut tadi kali ya. Berarti, memang penting ya Mbak Fero untuk seorang ayah itu terlibat, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, kalau manfaat-manfaat ini kira-kira dari Mbak Fero sebagai seorang ahli ayah yang terlibat itu manfaatnya apa aja sih Mbak? Ternyata yang paling utama adalah anak-anak akan merasa bahwa mereka berarti, mereka berharga, mereka dicintai. Nah, yang kedua, yang lebih penting adalah ya ya, anak belajar banyak tentang peran gender. Ini yang terlupakan sebetulnya. Peran gender itu yang seperti apa ya? Anak laki-laki akan belajar menjadi maskulin dari ayahnya. Dan anak perempuan pun belajar tentang peran gender. Bahwa relasi mereka dengan lawan jenis itu akan sehat itu dari ayahnya. Yang ketiga, dampaknya apalagi? Karena bermain bersama ayah yang bikin anak rasa lebih kompeten. Karena mainan dengan ayah kan beda sama ibu. Ibu sudah dimasuk ke level emosional. Makanya kalau lihat Bapak-bana kan cara ngasih anaknya tuh ya, kalau di Instagram, ya hangat gitu, penuh obrolan. Lihat, perubah. Kalau para ayah ya diajak main tadi apa-apa, diajak main TikTok. Makanya kan seru-seru deh. Jadi, anak-anak merasa lebih kompeten dan impact dari kompetensi ini, perhatian penghayatan menjadi kompeten adalah mereka achievement-nya lebih positif loh. Jadi, dampaknya kalau ingin anak juara, ayah terlibat dalam pengasuhan. Anak-anak punya perspektif yang berbeda tentang pencapaian, achievement atau prestasi. Dan memang korelasinya kegiatan belajar anak jadi lebih baik ketika ayahnya terlibat. Dan tadi, peran ayah nggak cuma ekonomi loh nih, aspek ekonomi. Peran ayah sama seperti peran ini. Sama-sama terlibat dalam pengasuhan, sama-sama terlibat dalam memberikan stimulasi pendidikan dan juga nilai moral. Dan terutama tadi gender nangis. Ini nanti banget. Terima kasih telah menonton!